Kadang suka mikir iri gitu sama orang gitu, kok hidup aku kadang gak sama kayak orang gitu kan, bisa bahagia gitu, atau setidaknya lah punya suami yang tanggung jawab gitu, gak harus, saya harus kerja benting tulang gitu, apalagi kan sekarang saya harus menghidupi ibu gitu kan. Paling sedih tuh harus bangun pagi gitu, harus bangun pagi harus menyiapin masakan, jualan, terus harus durung-durung roda gitu dari rumah kan jauh ke sekolah tuh jauh, harus bawa roda kan orang-orang kan mana jalannya butuh, kalau rodanya apa namanya tuh tumpah, jualannya jadi tumpah terus nanti pas mau masuk ke tempat jualan, jalannya tumpah jadi bingung. Oh jadi kamu pake roda gitu? Iya pake roda. Pake roda, hmm. Terusnya kan angkut, angkut yang apa namanya tuh, angkut bahan-bahan buat jualan kan dari rumah pake roda gitu, mana jalannya butuh, terus kalau misalkan musim hujan kan jalan tuh becek, harus apa namanya tuh harus hati-hati gitu bawa rodanya, padahal kalau misalkan licin tumpah rodanya, terus jualannya gak jadi harus cari lagi moda gitu, harus duduk dimana gitu kan, soalnya kan kalau sistem jualan kan kadang jualan harus ada habis, kadang gak gitu, terus kalau misalkan tumpah kayak gitu kan jadi gak kejual, harus saya lagi uang buat moda lagi gitu kan, paling sedihnya sih, paling sedih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda HDW, jadi hari ini kita ada di kampung Ciawitali ya, ini Ciawitali masuknya kebupaten Garut atau Bayongbong, kebupaten Garut. Nah kalau juga misalnya daerah Bayongbong tuh kesananya, kalau kita sekarang masuknya di kampung Ciawitali. Tuh, ini di perkampungannya di bawah, jadi kita akan lihat suasana perkampungan Ciawitali, mudah-mudahan kita menemukan sesuatu. Ini sambil haehong nih Sobat Muda HDW, jadi katanya disini pemandangannya luar biasa tuh ya, walaupun masih kering, hujan juga belum ada, tuh di atas sana juga perkampungannya keren tuh, yang ada disana ya, tapi kita mau kebawah kesini perkampungannya. Kita turun selamat siang, sore, malam buat para donatur HDW Channel juga, mudah-mudahan di kesempatan hari ini, yang pas baru gabung bareng HDW Channel, kita turun selamat siang, pagi, sore, kapanpun juga ya. Nah, doakan mudah-mudahan tim kita juga selalu bisa berbagi, selalu bisa mendoakan orang-orang yang kekurangan dibalik kehidupan mereka. Dan hari ini juga mudah-mudahan kita menemukan sesuatu di perkampungan ini, perkampungan Ciawitali, dan ini perkampungannya. perkampungannya, kita tadi dari atas dari sana ya, nah hari ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol sama penduduknya, mudah-mudahan ada ya. Yuk ke sini. Tuh, kayaknya ada ya, kita nanya-nanya nih ya, mudah-mudahan bisa diajak ngobrol sama kita. Assalamualaikum, Teteh. Terus salam. Waduh, sendiri aja ini, Teteh? Iya, sendiri. Hah? Lagi di kebun. Oh, lagi di kebun. Waduh, Masa Allah. Teteh, kalau ini kampung apa namanya? Kampung Ciawitali. Ciawitali, benar ya? Ciawitali, ya. Waduh, ini sendiri aja kenapa? Sendiri, ini lagi bertadu, abis itu. Abis, apa namanya, Teteh? Nanem sampel. Sampel, waduh, enak nih jam segini. Ini anak pemanangannya, kalau di sini sih, masuknya Ciawitali, dekat Bayongbong berarti ya, masuknya? Kecamatan Bayongbong. Kecamatan Bayongbong. Hmm, gitu. Aduh, Teteh, kemana suaminya? Udah nggak sama suami. Hah? Udah nggak sama suami. Oh, nggak sama suami maksudnya? Udah pisah. Oh, udah pisah. Berarti ibu tunggal atau janda ya? Iya. Wah, aduh, Masa Allah di Sobat Muda, alhamdulillah kita ketemu lagi. Iya. Sama janda baju kuning. Eh, kuning apa ini? Nama Teteh siapa, Teteh? Nama saya Siti Halimah. Siti Halimah. Masa Allah. Siti Halimah. Punya anak? Hah? Punya anak? Punya anak dua. Punya anak dua? Dua. Cewek cowok? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Waduh, cewek dua-duanya. Ini cantik begini pakai kacamata lagi. Kenapa nih pakai kacamata? Ini, saya mah udah rusak matanya. Oh, udah minus gitu ya, jadi? Dari dulu mah, waktu gadis mah, baru senor. Sekarang malah jadi nambah jadi empat kepal lima. Empat kepal lima ya? Jadi kacamata. Jadi ngeliatnya nggak terlalu jelas ya? Iya, nggak terlalu jelas. Kita ketemu sama Neng, siapa Neng? Neng Siti. Neng Siti. Ini kebetulan Siti. Dan katanya lagi di kebun. Ini sendirian. Beneran sendirian aja ini tuh? Iya, sendirian. Hah? Sendirian. Anak dua? Anak dua. Anak dua, cewek cowok? Cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya. Udah umur berapa tahun sekarang? Yang satu, sembilan tahun, kelas tiga SD. Kalau yang satu, masih kecil, masih empat tahun. Empat tahun ya, masih empat tahun. Masya Allah, luar biasa. Nggak apa-apa, ngobrol sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kenapa itu bisa nyampe udahan? Yang namanya mungkin kalau bukan jodohnya mungkin. Jadi, dan namanya juga pernikahan mah, pengennya kan sekali seumur hidup. Tapi yang namanya mungkin takdirnya bukan jodohnya sampai di situ ya, mau gimana lagi. Iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi mau gimana-gimana juga karena ya udah takdirnya harus berpisah ya. Tapi gimana untuk ngehidupi anak gimana? Gimana? Untuk ngehidupi anak gimana? Ya, saya berjualan. Terus apa namanya itu. Bantu-bantu orang di kebun gitu buat makan sehari-hari aja. Buat anak berdua gitu. Jualan apa? Hah? Jualan apa? Jualan di sekolah. Hah? Sambil nunggu anak sekolah sambil saya jualan di sekolah. Jualan apa tuh? Makanan. Apa? Makanan kayak goreng-gorengan gitu ya. Kayak gorengan gehu apa, bala-bala gitu. Hmm, gitu ya. Jadi sesudah dari sekolah udah dagang langsung ke kebun gitu ya? Ke kebun. Kalau nggak capek ke kebun, kalau nggak ya paling di rumah, sirhat, paling belanja ke pasar buat keperluan besok jualan. Tapi anak masih di kamu sekarang? Masih ya. Tapi masih membiayai suami yang kemarin? Kalau mantan suami mah, kalau diminta ya ngasih, kalau nggak minta ya nggak ngasih. Jadi ya mungkin karena nggak tanggung jawab lah, kalau dibilang nggak tanggung jawab ya tergantung sayanya minta, kalau minta dikasih, kalau nggak minta ya nggak dikasih. Jadi saya mending cari buat makan anak dari usaha saya sendiri gitu. Meskipun ya cukup buat bertiga, kadang kan tiga sama mama, harus nyukupin keluarga juga gitu. Oh gitu, jadi sekarang tiga sama mama ya. Kenapa kayak berkaca-kaca, kenapa emang ya? Sedih aja. Sedihnya kenapa? Sedih aja. Yang paling sedih emang kenapa emang? Yang paling sedih tuh harus bangun pagi gitu, harus bangun pagi harus menyiapin masakan jualan, terus harus durung-durung roda gitu dari rumah kan jauh ke sekolah tuh jauh. Harus bawa roda kan, orang makan mana jalannya butuh, kalau rodanya tumpah, jualannya jadi tumpah terus setek pas mau masuk ke tempat jualan. Kalau pernah tumpah, jualannya tumpah jadi bingung. Oh jadi kamu pakai roda gitu? Iya, pakai roda. Pakai roda. Soalnya kan angkut, angkut yang apa namanya tuh, angkut bahan-bahan buat jualan kan dari rumah pakai roda gitu. Mana jalannya butuh, terus kalau misalkan musim hujan kan jalan tuh becek, harus apa namanya tuh harus hati-hati gitu bawa rodanya. Kadang kalau misalkan licin, tumpah rodanya, terus jualannya nggak jadi harus cari lagi modal gitu di mana gitu kan. Soalnya kan kalau sistem jualan kan, kadang jualan harus ada habis, kadang nggak gitu. Terus kalau misalkan tumpah kayak gitu kan jadi nggak kejual, harus saya lagi uang buat modal lagi gitu kan. Paling sedihnya sih. Sedih itu ya. Sedih ya, jadi di saat pengorbanan dagang itu kamu pakai roda dan juga sendiri. Biasa modal berapa? Paling, kadang suka, paling gede sih 150, terus 150 kadang kalau misalkan jualannya sepi atau misalkan kan sisa jualan kan kadang dibagi-bagi ke keluarga gitu, daripada mau bajir, terus besoknya kalau harus belanja lagi kan otomatis harus ada modal lagi. Jadi, kadang kalau yang paling menyedihkanku kalau misalkan pinjem ke keluarga buat modal, kadang suka dimarahin kadang. Nah, dimarahin gimana? Moda-moda terus gitu kan, hasilnya mana gitu kan. Padahal kan tau lah namanya jualan mah, kadang ada ramainya, kadang ada enggaknya gitu kan. Nah, itu yang bikin kamu sedih ya. Jadi, emang sih kalau juga misalnya berjualan, apalagi sekarang kamu sendiri ya, perjuangan itu sambil ngantar anak sekolah. Iya, sambil anak sekolah. Ngantar anak-anak pagi, berangkat, yang gede sambil bareng pulang, paling ditungguin sampai pulang lagi. Bahwa pakai bok itu, bok pakai roda, terus didorong gitu, dari pulang jam 12 siang sama anak gitu kan. Terus, sampai rumah tuh kadang suka capek, kadang tapi harus gimana lagi yang namanya harus hidupi keluarga sama anak-anak ya. Mau gimana lagi dinikmati aja gitu. Dinikmati aja. Karena kalau misalnya per hari dapat berapa? Per hari paling kalau lagi rame cuma dapat 80, paling rame itu kadang 100, kalau lagi sepi kadang 50, kalau misalkan sehari. Sehari bisa nyampe 80 ya? Itu dari pagi-pagi? Lagi rame 100. Lagi rame 100, nyampe... Kan jajanan anak sekolah kan cuma 500 rupiah, kalau bati kan... Enggak seberapa gitu kan, soalnya kan kalau ureng-goreng gitu kan minyak mahal atau apa ya. Yang penting ada yang buat makan sama jajan anak-anak. Itu juga udah cukup ya? Udah cukup ya? Cukup. Itu jadi yang paling sedih tuh itu gitu ya di saat... Paling sedih. Perjuangan untuk memperjuangkan anak ya. Anak apalagi sekarang udah sekolah anak yang gede, yang kecil? Kecil 4 tahun. 4 tahun, belum sekolah? Belum. Belum sekolah. Nggak nanya kapan mau nikah lagi gitu ke mamahnya? Kalau mau nikah sih belum ini apa, belum ada ketika mau nikah. Sebenarnya kan masih pengen ngurus anak-anak dulu. Apalagi yang kecil kan masih belum... Masih butuh buat dibesarin. Jadi tanggung jawabnya masih agak besar. Jadi belum ada pikiran buat nikah lagi. Masih pengen fokus, besarin anak dulu. Fokus, besarin anak dulu ya. Jadi kalau untuk nikah mahal tenang aja lah gitu ya. Itu awal dulu, nikah tahun berapa? Nikah dulu tahun berapa? Nikah tuh tahun 2003. 2003. Sampai punya anak ya. Berarti bertahan berapa tahun? Waktu saya pisah itu, waktu anak yang kecil itu umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Baru nikahan baru seumur 4 tahunan lah. 4 tahunan berarti menikah ya? Jadi sedihnya kadang suka mikir gitu. Enak ya jadi orang lain. Kalau misalkan punya suami yang bisa bekaya mereka, bisa tanggung jawab. Sebenarnya sebelum pisah juga saya masih jualan di sekolah. Suami juga jualan di pasar. Karena mungkin kayak saya sih bukan tidak menghargai tenaga dari suami. Cuman hanya membantu berjualan gitu kan. Berjualan di sekolah gitu. Tapi suami itu dibantu istri itu malah bukannya berterima kasih. Malah semakin kesini ngasih uang tuh semakin menipis, mana enggak cukup gitu. Makanya saya tuh inisiatif buat bantu jualan di sekolah gitu. Padahal suka orang-orang mikirnya, enak ya. Jadi kamu mah suaminya kerja, eh jualan. Kamu jualan pasti uangnya banyak gitu kan. Mereka enggak tahu gitu kan, seharian aku TKI gimana gitu. Terus kebutuhan aku gimana. Suami ngasihnya berapa sehari ke saya, gimana kan. Padahal enggak tahu gitu. Tapi kan misalkan namanya kehidupan kadang mikirnya ya mikirnya tuh nasib orang berbeda-beda. Tapi mungkin ya disyukuri aja gitu. Sampai saya kesini-kesini, kesini-kesini gitu. Karena perlakuan suami yang semakin kesini, semakin tidak mencukupi keluarga. Apalagi orangnya kan suami tuh kalau bahasa Sundanya malah semput salindung gitu. Jadi apa-apa tuh enggak terbuka sama istri gitu. Padahal kan istri imah kan enggak minta buat gede uang dapur. Yang penting ada keterbukaan gitu kan. Jadi apa namanya tuh, udah sempat beberapa kali sih saya juga mau pisah sama suami itu. Tapi karena keluarga. Karena keluarga mencoba buat apa namanya tuh, buat bertahan karena anak gitu kan. Ya dikasih kesempatan udah sampai tiga kali. Tapi karena terakhir kalinya saya memberanikan diri daripada saya harus terus-terusan gitu kan. Menahan batin saya kan. Yang namanya rumah tangga itu kan harus, harus batin sama lahir batin itu kan harus. Jadi saya memutuskan buat untuk minta pisah sama suami gitu. Malah sampai mengajukan ke pengadilan sendiri tanpa bantuan keluarga atau apapun. Dari sidang pertama, sidang kedua sampai sidang ketiga itu. Saya yang urus sendiri ke pengadilan itu. Sampai Alhamdulillah saya bisa mungkin sekuat sampai sekarang karena bertahan mungkin karena anak gitu kan. Karena apapun kelupesah hidup saya karena yang menjadi penguat itu kan anak. Ya, luar biasa. Kuatnya jadi segala sesuatu kamu urus sendiri sekarang ya. Dari mulai kemarin perceriaan gitu ya. Karena waktu itu kamu yang minta cerai gitu. Karena sudah capek. Karena kan saya tuh, apa namanya tuh, dulu rumah saya nggak pernah berani buat ngawal suami gitu kan. Karena sakingku saya menghormati susuk suami gitu kan. Apapun bisa kan. Orang dia mau ngasih berapapun sehari. Buang dapur cuma dikasih 25 ribu. Kadang kalau lihat keluarga gitu, kakak-kakak saya dikasih sama suaminya tuh. Sehari tuh kadang 10, 50, eh 50 atau 100 gitu. Karena saya suka iri gitu. Tapi... Kamu terima dulu dong gitu. Padahal kan saya juga tahu suami tuh pendapatan per hari kalau jualan tuh besar gitu. Kadang suka menjadi pengen bertanya-tanya tuh kenapa gitu. Kenapa nggak ditanyakan waktu itu? Gimana? Nggak ditanyakan gitu. Iya, nggak ditanyakan. Kadang, ya cukup-cukup aja segitu katanya. Makanya saya terjun ke sekolahan jualan buat apa? Buat menghidupi kebutuhan saya sendiri. Sampai saya berpikir buat apa? Saya punya suami kalau apapun. Misalkan cuma buat beli lotion atau keperluan pribadi saya harus cari uang saya sendiri gitu kan. Sedangkan uang 25 ribu itu cuma buat jajan anak aja gitu. Karena kan saya kan diem di rumah mama gitu. Satu rumah sama mama. Jadi, jadi keenakan mungkin dia nggak mikirin beli beras gimana, beli buat listrik gimana, beli gas gimana gitu kan. Mungkin pikirnya 25 ribu itu cukup buat makan gitu kan. Padahal kan, apalagi kan zaman sekarang. Sampai punya anak itu 25 ribu. Iya. Tapi cukup makan apa waktu itu? Iya kan. Kurang? Cuma ya nggak tahu kenapa sih waktu dulu. Emang nggak pernah berani buat minta nggak cukup gitu kan. Atau ngeberanikan dia buat nggak cukup uang segitu atau gimana gitu kan. Kamu bisa ngomong ya? Kamu terima aja gitu? Terima aja, dicukup-cukupin lah segitu. Kadang suka pagi-pagi, subuh, goreng-goreng di rumah, berangkat jam 5 pagi, sekolah, terus pulang jam 11 siang, terus sampai rumah jam 11 siang, istirahat sampai jam 1. Terus saya jualan, itu jualan apa namanya teh? Di punya kakak, masak, apa namanya tuh? Asakan gitu, kayak sayur-sayur yang dibungkus. Terus saya jualan ke kampung sebelah sana. Jalan kaki, sampai kadang hujan-kehujanan, panas-kepanasan, kadang suka mikir, kadang orang-orang mikirnya, kan punya suami gitu. Jadi kayaknya katanya, kok dari pagi sampai sore tuh kerja terus gitu. Padahal kan suami yualan, katanya gitu. Tapi kok cina, istrinya tuh menik. Kadang orang-orang bilangnya gitu, si Citi mah cina, nanti, si Citi mah cina, bisa kan cina jualan, cina dari pagi sampai sore, bisa nanti jualan, cina nanti capek-capek gitu. Padahal kan orang-orang nggak tahu gitu kebutuhan, keseharian, aku tak gimana gitu kan. Meskipun punya suami, malahan suami jualan, pada tahu sih sekampung juga suami jualannya tuh kasohor lah gitu. Jadinya tuh kayak kelihatan ada, padahal maka kan ya istilahnya mah suami saya mah pelit gitu. Jadi hitungan gitu kan. Kadang saya jualan asalkan kesana sampai mau ke gunung si Tuhan itu kesana. Kadang sampai bawa anak gitu. Pernah waktu itu juga saya jualan ngobrol, setiap hari minggu itu mah jualan di Care Coop. Setiap hari minggu di Care Coop jualan. Kan kakak juga punya barang. Kalau apa-apa punya barang, suka aku yang bagian yang jual gitu. Terusnya tuh berangkat, waktu itu si adek yang kecil masih umur sebulanan lah gitu. Berangkat jam 3 subuh. Terusnya tuh sampai ke Garut Kota di Care Coop itu jualan, ngobrol, ada yang ngobrol surung bantang, terus dompet gitu. Biasalah insentif. Dari satu per biji ada 2 ribu, ada 5 ribu gitu. Pulang-pulang duhur, terus nyusuin anak gitu. Kadang sorenya tuh jualan keliling ke... Nggak capek. Iya. Ya namanya juga butuh. Butuh buat sehari-hari gitu kan. Apalagi kan waktu suami ninggalin hutang gitu kan. Buat ke bank, kayak ke bank emog gitu punya. Itu kan aku yang bayarin gitu kan. Sampai sekarang hutang ke bank juga nggak kebayar gitu. Untuk sekarang, Siti. Siti apa sih namanya? Siti? Kadang saya Siti tapi sering dipanggil, kalau sehari-hari panggil Umi. Umi? Kenapa Umi? Karena anak-anak panggil saya Umi. Umi gitu. Jadi semua juga tetangga Umi. Kalau tepat ke jualan juga taunya. Umi. Waduh. Umi. Nah Umi, kalau sekarang kan udah bisa dikatakan udah enggak lagi kan sama beliau. Sekarang kan ngurus anak nih. Harapannya apa tuh untuk ke depannya? Harapannya mungkin karena harapannya saya pengennya tuh orang tua saya kan tinggal satu. Tinggal sama ibu. Saya kan jualan, kerja, anak kerja, cari sampingan. Otomatis anak ditinggal gitu kan. Kepengennya tuh mamah tetap sehat. Amin. Karena saya cuma penumpang sama ibu sekarang mah gitu kan. Kamu kakak beradik berapa? Kakak beradik berapa? Saya anak bungsu. Anak bungsu dari berapa bersaudara? Sebelas. Sebelas saudara? Kakak, kamu anak bungsu paling kecil ya? Iya, paling bontot. Paling bontot. Dan sekarang, tapi yang lain kakak beradik udah punya rumah masing-masing? Udah. Udah rumah. Saya tinggal, saya tuh di rumah sama mamah. Jadi... Berdua sama mamah sekarang? Bapak? Jadi kebahagiaan ngurus mamah lah gitu. Kalau bapak ada masih ada? Bapak udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Berarti bisa dikatakan kamu yatim ya? Iya, bener ya. Bisa dikatakan yatim. Sekarang tinggal ngurus mamah berdua berarti sekarang ya? Mamah sama anak mungkin berdua. Jadi saya kerja tuh. Niatnya sekarang buat menghidupi ibu. Ibu, anak dua. Ingin menghidupi ibu sama kedua anak kamu gitu kan. Walaupun sendiri. Iya, sendiri. Kuat tuh. Ya, Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kekuatan. Amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengalaman yang paling itu, kamu pernah berjualan kemana tuh? Kalau berjualan, saya sering jualan apa aja. Kadang ngobrol di pasar. Terus jualan apa, kayak ke tiap kampung-kampung jualan. Kamu jalan kaki gitu tiap kampung? Pakai bobo-boko gitu. Terus gimana? Jinjing. Oh, jinjingan, iya, iya. Terus kadang sampai bawa anak. Pernah sih ada satu momen yang bikin sampai saat ini. Kadang bikin sedih gitu. Waktu itu pernah jualan sarung bantal. Oh, pernah juga jualan sarung bantal? Di pasar sarung bantal, terus ke pasar. Bawa anak yang kecil, terus dikarungin gitu. Terus sampai di pasar tuh nyari-nyari lapak buat perjualan ngobrol gitu. Di pasar mana tuh? Di pasar mana? Di pasar Andir. Oh Andir, ya. Kadang ketak-ketak tukang ojekte. Ini jualan apa? Ini jual sarung bantal. Mungkin pada kasih yang dikasih lapak lah. Satu meter gitu kan. Bawa anak gitu. Mana tempatnya beceh kan. Tapi nggak mikir sampai laku apa-angganya. Yang penting bisa dapat jualan. Bisa jualan ya. Bisa lapak. Bawa anak terus dikarungin, digotong-gotong gitu. Pas pernah sih ada sampai baru laris-laris dua potong. Dapat 15 ribu karena hujan. Jadi beres-beres pas pulang ke angkot. Sampai ditanya sama yang calung angkot tuh. Ini katanya suaminya kemana gitu. Suka yang bikin sedih kayak. Orang mikirnya mungkin kayak saya kayak yang kabur dari rumah gitu. Karung gitu sama dia. Karena kamu masih cantik. Jadi kelihatannya kok mau gitu. Berjualan. Dulu rumah sih. Dulu rumah ah. Nggak mikirin buat beli skincare apaan. Dulu rumah nggak. Nggak mikirin baju. Atau mikirin buat mode. Atau apa yang penting buat bisa jajan. Jajan anak. Juga beli lah gitu. Sampai kadang kalau ketemu sama temen-temen sekolah. Kayak malu gitu. Orang-orang pada mereka pada sukses. Kalau aku masih sekarang. Masih cuma buat. Jualan gitu kan. Sampai ngobrol-ngobrol. Teriak-teriak gitu. Bawa anak gitu kan. Kadang suka mikir-iri gitu sama orang gitu. Kok hidup. Aku kadang nggak sama kayak orang gitu kan. Bisa bahagia gitu. Atau setidaknya lah punya suami yang tanggung jawab gitu. Nggak harus saya harus kerja banting tulang gitu. Apalagi kan sekarang saya harus menyedupi ibu gitu kan. Karena mungkin saya yang paling bontot tinggal satu rumah. Jadi saya harus jadi tulang punggung keluarga ya. Tulang tua gitu kan. Jadi itu ya pas dipasar pengalamannya itu yang paling pahit ya. Bawa-bawa anak. Pernah waktu itu juga jualan masakan nasi. Oh pernah juga? Kau ke lauk gitu. Ke jauh yang ke sana tuh. Ke gunung. Sampai jauh. Terus itu kadang apa namanya tuh. Ada orang gila gitu kan. Di jalan. Terus saya dicuri jualannya. Padahal itu kan jualannya punya orang gitu. Saya harus ganti rugi gitu kan. Kadang jadi sedihnya tuh. Sampai uang jatuh di jalan gitu. Hilang setoran gitu. Sampai sekarang tuh yang bikin sakitnya tuh kadang. Ternyata perjuangan aku selama ini tuh. Nggak apa namanya tuh. Sampai sesulit ini. Sampai sesakit ini. Tapi alhamdulillahnya tuh. Sekarang bisa ya terlewati lah tahun demi tahun juga gitu. Karena mungkin kesabaran. Kesabaran itu yang paling penting ya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga kamu jauh lebih baik. Itu yang paling penting. Terus ya kamu pejuang sih sebetulnya. Kalau juga misalnya. Pejuang buat anak. Jadi gimana? Mau nyari lagi ya? Kadang saya suka. Bosan ada sih. Nggak bosan sih. Cuma ya paling keluarga suka gini. Apalagi kalau misalkan kumpul sama keluarga. Gimana katanya mau cari yang baru katanya gitu. Mau sampai kapan katanya gitu. Saya juga sih pernah dulu. Saking sakit hatinya. Karena mungkin saya tuh harus merepotin keluarga. Mama terus kan. Mama kan mungkin ketetip anak. Saya kan jualan pagi-pagi. Mama nunggu anak di rumah. Mama mungkin kakak-kakak yang lain tuh katanya. Kamu tuh apa namanya tuh ngeriwokin oleh si Mama gitu. Bulu ke rumah gitu. Sampai-sampai saya tuh mikirnya. Nggak mau sampai nggak mau ngerepotin si Mama terus. Biar apa namanya tuh. Jaga anak gitu. Sampai pernah nerima cowok gitu ke rumah. Malahan nggak kenal. Nggak apa nggak kenal. Baru kenal gitu. Terima aja lah gitu. Pernah diterima aja langsung. Karena saking saya nggak mau kena omnya terus keluarga. Katanya saya anak yang suka. Repotin si Mama gitu ya. Repotin si Mama. Katanya kan bagian murus gitu. Murus ketitipin anak gitu. Saya menerima cowok itu ada yang mau bener-bener terus tanpa saya kenalan terus gimana jarak satu bulan. Ya satu hari dia dateng terus minta mau bener-bener terus seminggunya dia ngajak saya ke keluarganya. Seminggunya lagi saya di lamar. Seminggunya lagi saya nikah satu bulan prosesnya. Saya menerima ya mungkin kadang mikir gini. Oh ada pepatah kan kalau jodoh datang sendiri gitu kan. Oh mungkin memang ini yang namanya jodoh. Tanpa harus kenal dulu. Tanpa harus pacaran dulu gitu kan. Orang yang serius datang ke rumah terus saya. Saya terima aja karena bukan karena saya cinta atau apa. Karena saya saking nggak mau terus-menerus merepotkan orang tua. Merepotin ya karena sendiri ya. Dan akhirnya? Hah? Dan akhirnya? Dan akhirnya sampai saya nikah. Terus saya sebulan dua bulan. Oh jadi sempat nikah? Sempat nikah malahan mah. Tapi ternyata saya kena tipu. Kena tipunya ternyata dia tuh. Apa namanya? Itu belum apa sih? Belum sah sama istrinya gitu. Jadi belum pisah gitu sama istrinya T. Terus ya namanya juga nggak tahu gitu kan. Nggak bilangnya dia T. Duda atau apa gitu. Terusnya T. D.A.T. Apa namanya T. Bohong lah gitu. Saya merasa kebohong gitu. Jarak empat bulan nikah. Kebetulan nikahnya saya juga cuma nikah agama karena kan tanggung gitu kan udah ada lebih atau apa gitu kan. Nikah secara agama terus itu hubungan saya tuh pas dua bulan tiga bulan tuh mantan istrinya tuh melabak saya terus gitu. Dengan saya tuh disiksa ini apa gini. Kan pada saya nggak tahu gitu kan. Ujungnya T saya tuh pulang dari rumah suami T kabur. Karena kan nggak tahu gitu kan. Waktu itu kamu dikasih rumah? Dikasih, dikasih rumah. Tapi rumah siapa itu? Itu rumah suami. Oh rumah suami gitu. Bukan rumah istrinya. Enggak. Udah pisah sebenarnya udah pisah secara agama mungkin. Oh itu. Mungkin karena belum pisah secara negara. Tapi ternyata mantan suaminya itu depan rumah suami. mantannya tuh gitu. Makanya sampai ke rumah dateng gitu. Karena mungkin kan saya punya anak. Anak apa nam. Angkat anak. Anak dari suami gitu. Anaknya tuh saking apet sama sayanya mungkin. Anaknya lebih sayang sama saya. Ketimbang ibunya gitu kan. Mungkin dia ngerasa apa namanya tuh ngerasa cemburu gitu. Karena anaknya lebih sayang sama saya gitu. Terusnya T. Mungkin makanya dia datang ke rumah terus marah-marah gitu kan. Pas gitu saya kabur dari situ. Jarak cuma bertahan empat bulan. Menikah dari situ. Menikah empat bulan. Dari suami kedua. Terusnya tuh saya dari sampai mulai sekarang. Hampir udah satu tahun lebih dari suami kedua. Saya mulai sadar gitu. Enggak sembarang lagi menerima sosok laki-laki. Apalagi dengar-dengar pepatah kan belum tentu juga gitu kan. Jadi sekarang lebih fokus ngurus anak. Ngurus ibu. Ngurus diri sendiri gitu. Jadi apa namanya tuh. Kadang mikir malu juga sih. Malunya bukan karena malu baga nikah atau apa. Malunya tuh karena gak bisa ngasih terbaik gitu buat keluarga gitu kan. Terutama buat diri kamu sendiri. Terutama buat diri kamu sendiri yang terbaik ya. Malahan kan sampai. Sampai saya berpikir. Kadang suka kasihan sama anak gitu. Butuh buat sosok pendamping bapak atau apa. Tapi saya lebih pengen mencari yang. Apa namanya tuh. Bener-bener tuh gak gampang gitu. Untungnya saya lebih bisa menjadi sosok buat anak sekaligus ibu gitu. Eh apa sih. Sosok ibu sekali segaligus buat ayah gitu. Buat mereka alam builahnya tuh. Sampai bertahan sampai saat ini gitu. Waduh. Bener ceritanya panjang tuh bener ya. Perjuangannya dari awal sampai sekarang memperjuang. Oh berarti kamu nikah pernah dua kali ya. Pernah. Pernah dua kali. Cuma sampai empat bulan bertahan. Empat bulan. Cuma empat bulan ya. Mudah-mudahan aja. Jadi gak mau yang ketiga kali gagal lagi ya. Lagi gak. Lagi gak. Belum. Belum ya. Belum ada kepikiran kesana sih. Sekarang memang lagi fokus pendidikan anak. Pendidikan anak ya. Terus keluarga, mama gitu. Sama lebih ke ngobatin buat diri sendiri aja lah. Masa Allah. Aduh ini panjang banget kalau juga misalnya dilanjutin ini gak beres-beres ya. Ini perjuangan kamu dengan nanti kalau juga misalnya pengen lihat keseharian kamu kesana kemari boleh ya? Boleh. Boleh ya. Nah ini jadi Sobat Muda HDW. Jadi hari ini Alhamdulillah kita sudah ketemu sama Neng Siti. Siti apa tuh? Siti Halima. Siti Halima. Jadi nanti kita lanjut lagi ya. Kita lihat kesehariannya Neng Siti. Umur berapa? Saya kalahnya 94. Jadi 2? 25 atau 30? Hah? 30an ada ya? 30 tahun. Tapi kayak 20 tahun gitu. Banyak yang bilang gitu. 20 tahun beneran aslinya nih Sobat Muda. Padahal 30 ya. 30 kayak 20 tahun aslinya beneran. Neng Siti terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita. Nanti naik pengen lihat keseharian kamu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.